Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini kami sampaikan pantangan Petangan kita, peternak kambing Yang itu jangan sampai terjadi pada Ternak kambing yang sedang bunting Nah, kenapa ini penting sekali? Karena ini terkait dengan Kesehatan dan kualitas dari cempe yang akan Indukan tersebut hasilkan teman-teman Jadi sebelumnya kita ulangi lagi bahwasannya Indukan yang bunting Yang sudah laktasi ya teman-teman Atau yang pernah melahirkan Itu di usia kebuntingan 1-3 bulan Itu untuk kapurannya Itu biasanya belum kempes Jadi masih ada isi susunya, air susunya Jadi pada usia 1-3 bulan Itu kalau indukan itu kualitasnya bagus Susunya itu masih gede Seperti itu dan masih bisa diperah Baik untuk cempe-nya maupun untuk dijual susu kambingnya Itu untuk indukan yang sudah laktasi Atau sudah pernah melahirkan Nah, terus untuk indukan Untuk betina dire Itu usia bunting 0 Satu bulan sampai tiga bulan Itu kalau dari kapurannya itu belum terlihat Hanya kapurannya itu Acak ngrempel-ngrempel Itu saja Tapi belum besar Karena dire ya teman-teman Atau tembean bahasa jawanya Lalu beranjak di usia bunting Empat bulan Itu tiga sampai empat bulan Itu kambing itu Kapurannya mulai tahap Masa kering Artinya Mau banyak sedikit susunya Itu sudah akan kempet Kempot Atau kempes kapurannya Kempes-kempes-kempes Nanti di sampai empat bulan Nah, begitu pula untuk yang Dire atau tembean Itu juga belum Saat itu malah justru mulai Agak makin Gerinjel-gerinjel kapurannya Makin kelihatan Menggantung kapurannya Kalau tembean kan belum Belum terbentuk ya kapurannya Kalau ini kan sudah laktasi Menuju tiga Nah, terus biasanya Di usia Nah, ini yang kaitannya dengan Pantangan kita sebagai Peternak kambing Itu pantangannya disini Saat usia Kebuntingan itu Empat bulan akhir Menuju lima bulan Itu ada betina indukan Yang sudah laktasi Itu mulai Ngisi Kapurannya itu Mulai mengisi susunya Artinya kalau diperah Di pelurut Lirit itu Sudah warna Putih susu Namun di Empat Usia Bunting Empat bulan akhir Itu belum mengisi Itu ada juga Dan ada juga Yang ngisi susunya itu Baru Menjelang Satu dua hari Melahirkan Itu baru mengisi Membesar Baru membesar Nah, begitu pula Untuk yang doro Atau tembean Itu di usia Bunting Empat bulan akhir Menuju lima bulan Itu juga sudah Mulai makin besar Putih dan kapurannya Nah, disinilah Titik krusial Atau waktu Pantangan Kita Untuk memerah Teman-teman Kenapa pantangannya Ini saya sampaikan Dua hal Yang jangan sampai Kita lakukan itu Efek negatifnya Ada dua hal Yang pertama Kalau teman-teman itu Di usia Bunting Kamping Empat bulan Akhir Lima bulan Itu Kambing itu Pada saat itu Mulai memproduksi Kolustrum Atau Susu Yang terkenal Sangat Berhasiat Antibodinya Untuk cempe Sehingga Kalau teman-teman itu Memerahnya Itu malah justru Nanti Simpanan Atau bank Kolustrumnya itu Sudah habis Saat cempe itu lahir Sehingga itu Jangan sampai diperah Teman-teman Pantangannya disitu Kecuali teman-teman Sudah mempunyai Tabungan kolustrum Dari indukan Yang Tidak Jauh beda Waktunya Sudah Juga melahirkan Sehingga Teman-teman Menyimpan kolustrum Dari indukan yang lain Yang Barusan melahirkan Itu ke freezer Itu bisa digunakan Untuk indukan Atau cempe yang Dari indukan yang lain Bisa Tetapi Kalau tidak ada Ya sebaiknya Jangan diperah Itu pantangan Yang pertama Karena apa ya itu nanti Cempe nya tidak mendapatkan Asupan kolustrum Dari induknya Padahal itu merupakan Antibodi penting Untuk cempe Nah Poin yang kedua Kerugiannya apa Jadi gini Biasanya Bentuk ambing Kapuran susu Indukan itu Di tiap laktas itu Akan mengalami Pembesaran Seringkali Kalau kita itu Memerah terus Susunya Baik Saat Usia 4 bulan Bunting Itu nanti Kemungkinannya itu Apa teman-teman Pembesaran Kapuran ambingnya itu Tidak optimal Jadi misalkan teman-teman Pelihara Dari dire Tembihan Terus Laktasi pertama Kan kapurannya Makin besar Nah Kalau teman-teman itu Memerah terus Di usia 4 bulan Bunting yang kedua Atau menuju Laktasi dua Itu Pembesaran Kapuran putung susu Saat nanti Setelah laktasi dua Itu tidak Membesarannya Tidak optimal Beda kalau teman-teman Stop merah Di usia bunting Saat masa kering Usia 3 bulan Atau 4 bulan awal Gitu Nah itu Biasanya nanti Setelah melahirkan Laktasi berikutnya Itu Pembesarannya itu Bagus Lebih bagus Seperti itu Jadi besar Jadi itu dua hal Teman-teman Yang pentingnya Atau pantangan kita Sebagai pertanak Itu jangan Memerah Indukan Yang sedang bunting Si saat Usia kebuntingannya itu Di atas 3 bulan Lebih amannya Karena kan 3 bulan Masa kering Jelas tidak ada Produksi susu Yang dihasilkan Terus saat 4 bulan itu mulai Produksi susu Itu jangan diperah Karena itu saat indukan Mulai memproduksi Kolustrum Atau susu yang berwarna Keadaan kekuningan itu Teman-teman Nah itu mungkin Teman-teman cerita dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih